Intro Selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat Anda menyaksikan Headline News Harian Postkota edisi Selasa 21 Desember 2021 Bersama saya Nitis Hawarov Dita pertama diawali dengan sebuah video viral pengguna jasa penerbangan asal luar negeri yang mengeluhkan tarif karantina sebesar 19 juta rupiah Mereka mengaku diminta 19 juta rupiah oleh seorang calo untuk melakukan karantina di hotel Dalam video berdurasi 2 menit tersebut, penumpang yang baru tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mengeluh lantaran mahalnya harga hotel untuk karantina Menikapi persoalan ini, Dangas Udara Bandara Suta Kolonel Agus Istiono mengatakan Terkait viralnya video tersebut, terdapat calo yang menawarkan hotel Agus mengaku setiap penumpang sudah diverifikasi Mahalnya hotel tersebut, kata Agus, bukan dikarenakan mewah atau bintang di hotel tersebut Namun, kebanyakan dari hotel yang digunakan untuk karantina sudah memberikan harga paket terlebih dahulu Selanjutnya, pasangan suami istri ditemukan tewas di pelataran hotel Grand Hill di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat pada Senin dini hari Mereka nekat melompat usai cek cok Ironisnya, dua orang anak yang masing-masing berusia 3 tahun dan bayi berusia 2 bulan Ditinggal begitu saja di dalam kamar 609 Sementara belum diketahui motif yang membuat mereka nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 6 Belakangan diketahui, sang suami berinisial HP merupakan anggota TNI berpangkat kopda Sementara istrinya berinisial SE 30 tahun seorang ibu rumah tangga Dari informasi yang dihimpun, sang istri jatuh lebih dahulu baru disusul oleh sang suami yang melompat Jasad kedua pasutri tersebut pertama kali ditemukan petugas hotel Kedua jasad pasutri itu selanjutnya dibawa ke RS Ciawi untuk biotopsi Sementara Kapolsek Cisarua, Kompol Suprianto membenarkan adanya penemuan dua mayat di hotel di wilayah kerjanya Setel terakhir, Kaledoskop kebijakan pemerintahan Anies Baswedana dari banjir hingga Formula E Selama tahun 2021, sejumlah kebijakan dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan dalam memimpin roda pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta Mulai dari penanganan COVID-19, banjir hingga kebijakan penyelenggaraan Formula E Dan di penghujung tahun, adanya revisi kenaikan upah minimum provinsi Dari berbagai kebijakan tersebut, belum seluruhnya menuntaskan masalah Bahkan, justru menimbulkan polemik atau pro dan kontra Sehingga menjadi beban bagi Anies dalam menjalankan roda pemerintahan Demikian Health Law News Harian Postkota, edisi Selasa 21 Desember 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses berbagai informasi menarik lainnya Anda bisa kunjungi di website kami di www.postkota.co.id Saya Nitis Hawaroh dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa